Hai 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 Pertama kita disini dulu aja Halo semua jumpa lagi bersama Aridwan Mulana disini sore ini sambil ngambuh burit gue mau bikin video buat masang speedometer speedometer motor gua ini vario beberapa waktu lalu sempat mati lampunya kalau jarum lampa indikator bensin lampu senyala cuma lampu di speedometer sama di indikator bensin backlightnya mati kemarin tempat gua kirim ke tempat repair tapi gua pikir sekalian aja buat diganti papannya di custom kemarin ini gua kirim ke Jogja namanya itu tempatnya gear second speedometer nanti gua taruh profil Instagramnya di sini jadi dia punya beberapa tarif gua nggak hafal sih untuk yang mau tahu tarifnya silahkan DM ke Instagramnya nanti bakalan dijelasin lu maunya kayak gimana terpilihannya apa aja dapetnya harganya berapa itu beda-beda nah punya gua udah dikirim balik nah punya gua di custom jadi kayak gini tadinya kan standarnya vario 125 volt yang ISS backgroundnya ada item biru gitu lampunya nyalanya biru indikator bensin nyalanya juga biru nah ini gua custom backlightnya untuk indikator bensin gua bikin warna hijau dan untuk speedometernya papannya gua bikin putih lampunya juga putih sih terus jarumnya dibikin warna biru ini lu bebas request custom papan ini mau kayak gimana warna apa atau mau pakai foto muka lu taruh di sini juga bisa mau foto apapun gambar apapun bisa ternyata tinggal kirim aja filenya ke mereka ini ada beberapa perubahan di lampu sene ini tadinya kan harusnya yang lamanya hijau cuma disini dibikin kuning sama check engine ya dikit sih bedanya tadinya orang jadi kuning sama indikator temperatur kalau high beam sama dan ada tambahan satu lagi gua minta ditambahin disini ada voltmeter kecil nanti kita tes gua lupa warnanya apa lumayan membantu untuk lihat tegangan aki kita oke sekarang kita bongkar dulu kepalanya terus kita tes kita pasang selamat menikmati oke berhubung ini tabung wastreme nyangkut jadi gua males nyangkut nyangkut ini biarinnya begini kita kita langsung pasang aja speedometernya dari sini aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke udah kepasang speedometernya sekarang kita lihat nyalanya kayak gimana ini nyalanya putih cuma kurang putih ya masih agak kuning-kuning dikit ininya hijau dan ini ternyata merah ini ya akhirnya agak kurang voltasinya karena motor seminggu lebih nggak gua nyalain karena nggak ada speedometernya kemarin oke tuh lampu serna tetep hijau ternyata gua kira nyalanya puning oke lihat lagi tadi oke check engine kuning jarumnya biru indikator bensin hijau speedometernya putih nanti kita lihat kalau jalan malam oke 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 selamat menikmati oke permasangan speedometernya sudah selesai jadi ini pengerjaannya itu mundur 4 hari dia ngejanjiin 7 hari tapi ternyata 11 hari plus sehari pengiriman dia itu ada di Jogja alamatnya dimana ya di kampus apa gitu ya nanti gue kasih profile instagramnya aja disini nanti bisa dilihat sendiri alamatnya kalau dibandingin sama yang di Jakarta dia itu lebih murah paket-paketnya dia bisa bikin indiglow repair LCD ganti LED backlight atau custom papan speedo bisa nah terus gue tadi lihat dapet ada kardus kecil gini lo gak tau nisinya apa baru ngintip doang tadi oh ada manual installation voucher diskon sama kartu garansi terus ini juga ada sticker dapet sticker nya dia masih kelihatan gss gear second speedometer ini apa nih oh ini papan speedo yang lama yang bawa navario kenapa nih spare part coba kita buka dapet obeng oke jadi sekian dulu video kali ini buat kalian yang mau custom speedometer mungkin bisa kesana nyari alternatif yang lebih murah cuma agak jauh dan harus sabar-sabar karena adminnya responnya agak lambat ya mungkin karena rame gue gak tau ya oke terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir jangan lupa di like dan di komen boleh di share konten ini dan jangan lupa di subscribe channel youtube gue jangan lupa di subscribe supaya gak tinggalan video-video terbaru yang gue upload sampai jumpa di video berikutnya ya da selamat menikmati